Halo, apa kabar? Ketemu lagi sama Om WP. Nama saya Willy Priyoko dan ini adalah Dunia Kucing. Salam! Untuk yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berbuat baik kaget, pasti tiba-tiba Om WP nongol ya. Ya, ini udah satu bulan guys, Om WP nggak posting apapun di Youtube. Udah banyak yang nanya, Om, mana konten geng gemerot, mana konten geng gemerot, dan memang faktanya sampai sekarang Om WP itu nggak punya konten sama sekali. By the way, konten hari ini tuh kayaknya akan sedikit beda ya guys. Sama konten-konten yang lain. Jadi, kalau kalian punya ekspektasi konten seperti biasa, mungkin kalian nggak akan nemuin hari ini. Karena hari ini tuh Om WP pengen curhat sebenarnya guys. Curhat kenapa aku tuh udah satu bulan nggak posting konten di Youtube. Dan hari ini tuh sebenarnya aku ditemenin sama Dadung. Hai, Dong. Hai, Om WP. Ketelabas. Konten hari ini tuh dibikin spontan ya guys. Nggak pake script ya. Bahkan ini kayaknya Dadung ngerekam tuh lupa pasang mikrofon. Jadi, moga-moga ini aman-aman aja ya. Nggak apa-apa. Kita memang kayaknya harus mulai semuanya itu dari kondisi yang bener-bener sangat minim guys. Karena Om WP tuh mau curhat alasan kenapa aku tuh satu bulan ini nggak posting konten di Youtube. Sejujurnya, Februari 2023 ini adalah ulang tahun keempatnya konten Kucing Om WP. Dan biasanya yang jadi alasan aku untuk agak kayak emosional itu adalah 4 tahun tuh adalah waktu biasanya Om WP bosen guys. Jadi, yang sekarang aku rasain itu adalah aku tuh lagi ngerasa burn out. Burn out sama rutinitasnya channel Kucing Om WP. Aku tahu kalian tuh berharap masih bisa denger-denger cerita tentang Cimoy, denger-denger ceritanya Leon, terus update kondisinya Pito gitu ya. Tapi memang kayaknya karena aku lagi burn out, mungkin kalian selama ini ngerasa ya, burn out itu apa sih? Burn out tuh bener-bener mati gaya guys. Mati angin, aku tuh nggak tahu mau cerita apa lagi. Jadi, awalnya tuh aku juga ngerasa, Om WP tuh berasa bahwa apaan sih konten kreator-konten kreator tuh pada komplain tentang burn out. Dan ya, sekarang aku lagi ngerasain guys. Jadi, apapun yang aku kerjain tuh kayaknya salah terus gitu. Makanya, kemarin aku memutuskan untuk udah istirahat aja dulu. Awalnya tuh cuma niat istirahat seminggulah ya. Seminggu kita nggak update konten gitu. Moga-moga semangatnya nongol lagi gitu. Dan faktanya sebenarnya banyak banget yang harusnya diceritain, yang bisa diceritain, tapi akhirnya nggak terupdate ke kalian. Nih, ya, kira nih. Terus, ceritanya dari mana ya? Iya, pada prinsipnya adalah kayak gini. Om WP lagi burn out. Biasanya itu rutinitas 4 tahunan aku. Dan sekarang itu aku ngalamin itu guys. Sejujurnya, awalnya tuh cuma pengen break 1 minggu, tapi akhirnya udah 1 bulan tuh aku bener-bener nggak bisa ngerjain apa-apa untuk bikin semangat lagi. Tapi aku tahu, aku tuh nggak bisa berhenti. Apalagi, cita-cita untuk dapet 1 juta subscribers tuh kan udah dikit banget lagi ya guys. Sekarang tuh channel Kucing Om WP tuh udah 900, berapa gitu ya dong, 908 terlalu. Iya, jadi kayak sekitar 20 ribu lagi guys. Jadi, nih ya, mungkin satu yang bisa jadi obat semangatnya aku adalah, Om WP tuh udah lama banget nggak pernah minta di-subscribe ya. Kalau kalian ngeliat konten-konten tuh pasti aku tuh udah lama banget nggak minta subscribe. Mumpung sekarang aku lagi curhat. Aku minta bantuan kalian deh. Boleh nggak yang belum subscribe, baru nonton konten ini. Terus agak nggak paham, nggak apa-apa deh dipahamin aja. Bantu aku subscribe biar aku semangat lagi untuk dapet 1 juta subscribers ya guys. Dan mungkin semangat lagi untuk bikin konten. Terus abis itu, satu lagi adalah, karena aku tuh lagi bener-bener nggak tau ngapain ya guys. Nih, aku kasih lihat satu persatu aja ya kondisinya Rumi ya. Bener-bener nggak tau mau ngapain. Jadi kalian bisa nggak bantu aku ya untuk tulis, kalian tuh sebenernya pengen ngeliat kontennya Om WP yang kayak apa sih gitu. Aku udah coba bikin kerukunan, aku udah coba bikin tips-tips untuk ngerawat kucing. Kayaknya semua tuh udah aku bikin. Dan ini yang termasuk bikin aku tuh kayak mau cerita apa lagi. Udah kayak kebingungan gitu. Kalau misalnya aku bikin konten-konten yang bombastis tuh kayaknya aku nggak happy untuk bikin kayak gitu. Nah mungkin sekarang saatnya aku nanya kali ya ke kalian ya. Kira-kira kalau kalian mau ngebantuin aku, kira-kira konten kucing kayak apa yang pengen kalian lihat. Ya, jadi sekarang nih guys ya intinya adalah aku lagi berusaha banget untuk balik lagi. Berusaha banget untuk bisa balik lagi ke kalian ya. Pahami aja kalau aku tuh semuanya ngerjain sendiri guys. Jadi bikin konten, ngerawat geng gembrot, ngedit, bikin thumbnail, bikin poster semuanya tuh aku kerjain semua sendiri. Dan kadang-kadang rutinitas 4 tahun ini tuh agak bikin aku lelah. Jadi butuh refreshing sedikit-sedikit deh. Nggak nyalahin dadung ya yang jarang-jarang datang ke sini. Maaf ya, oh aduh. Nggak, nggak. Emang nih. Ini sebenarnya emang cuman dari akunya aja. Jadi aku bener-bener berharap, moga-moga nih ya hari ini bisa jadi titik awal supaya aku lebih semangat lagi. Dan aku butuh bantuan kalian untuk bantu subscribe ke channel ini dan kasih masukan. Kira-kira yang kalian seneng tuh apa sih, nanti pasti akan aku baca. Dan moga-moga bisa aku realisasikan buat kalian. Ya, janji ya. Terus, 1 bulan ini tuh aku bener-bener nggak update konten kan. Kalian pasti pengen tahu kabarnya geng gembrot. Sebenarnya banyak banget yang kejadian nih guys ya. Yang nggak sempat om WB ceritain. Jadi, supaya kalian tahu aja, aku update ya guys ya. Yang pertama, Kira sama Lilo itu udah steril guys. Ya, jadi Kira sama Lilo tuh udah steril semua. Jadi, 6 kucing aku tuh semuanya sekarang udah steril. Kira itu steril bulan Desember. Lilo itu steril bulan Januari kemarin ya. Bahkan nggak diceritain sama om WB. Karena aku sempat ngerasa, perlu nggak sih aku cerita tentang proses sterilnya Kira sama Lilo. Yaudah, nggak apa-apa. Sekarang semuanya udah lewat. Aku nggak bikin konten. Tapi aku update aja. Kondisinya Kira sama Lilo sehat banget sekarang guys. Jadi, nggak ada problem apa-apa. Bahkan ini sekarang semuanya, ini kayak bekas operasinya tuh udah nggak kelihatan sama sekali. Dan udah tumbuh bulunya. Jadi, sehat banget ya. Terus, apa lagi ya? Terus guys, Cimoy itu kena autoimun ya. Banyak banget sebenernya yang nggak om WB ceritain. Jadi, moga-moga kalian bisa ngikutin ceritanya ya. Jadi, Cimoy itu difonis sama dokter autoimun. Efeknya namanya radang gusi. Yang kalau bahasa medisnya itu adalah EGC. EGC itu adalah Cimoy itu kambuhan. Jadi, Cimoy kambuh untuk radang gusinya. Yang efeknya adalah dia sampai males makan. Banyak air liurnya. Pokoknya intinya sebulan sekali atau dua bulan sekali tuh Cimoy pasti kambuh. Biasanya aku bawa ke dokter untuk disuntik steroid. Tapi, dokter tuh mulai agak ngerekomendasiin kalau Cimoy itu selalu suntik steroid. Akhirnya bahaya buat ginjalnya. Jadi, kemarin itu Cimoy itu pas waktu ulang tahun, bulan Januari itu Cimoy sempat operasi. Kayaknya aku bikin short contentnya ya. Jadi, Cimoy itu operasi untuk bersihin giginya. Ya, bersihin giginya sama cabut. Cabut gigi-giginya dia yang kropos, guys. Operasinya udah lancar. Kemarin dia kondisinya udah aman-aman aja. Tapi, tiga hari belakangan ini kayaknya mulai kambuh lagi. Jadi, dia mulai jerit-jerit random gitu. Sama, udah mulai kalau tidur, udah mulai kayak ada air liurnya. Cuman, Om WP masih aman aja karena Cimoynya tuh masih aktif dan masih mau makan. Jadi, selama dia masih aktif dan masih mau makan sih, aku aman-aman aja ya, guys ya. Kalau misalnya memang perlu operasi lagi, yaudah nanti kita operasi lagi. Cuman, kalau ditanya obatnya apa, nggak ada obatnya, guys. Karena ini kondisinya. Cimoy itu adalah autoimun ya. Jadi, dari dalam badannya dia. Moga-moga aja doain. Moga-moga Cimoy aman-aman aja. Terus, update lagi kondisinya Leon. Nih, Leon itu baru sembuh, guys. Jadi, minggu lalu tuh Leon tuh flu berat ya. Flu berat, matanya tuh sampai parah banget gitu ya. Sekarang ini udah sembuh. Nah, kemarin itu semingguan di sini semuanya kena gejala flu ya. Jadi, efeknya adalah bersin-bersin semua. Sama matanya tuh basah semua. Yang paling parah adalah Leon. Ini kalau kalian lihat Leon, Leon kondisinya udah aman-aman aja nih ya. Terus, sebenernya minggu lalu tuh jadwal grooming. Tapi karena kondisinya flu, jadi diundur mungkin baru hari Kamis besok. Kucing-kucing aku itu akan grooming. Terus, update siapa lagi ya? Rumi, Rumi. Rumi udah agak lebih berdamai sama Lilo. Iya, mbak ya. Aduh, sakit. Jangan dicakar. Jangan dicakar. Sakit. Jangan dicakar. Biasa aja. Sakit banget guys. Iya, jadi sekarang tuh Rumi udah agak lebih lumayan mau main sama Lilo. Dia tuh sebenernya masih insecure guys. Tapi, yang paling menolong tuh sebenernya adalah karena Lilo meskipun dibully, energinya tuh masih aman-aman aja. Jadi, Lilo tuh masih ngajak Rumi main. Dan sekarang tuh aku udah lebih aman ngebuka pintu karena mereka udah mau main bareng. Meskipun kadang-kadang Rubinya masih kumat ya. Masih kumat nyerang Lilo, tapi udah jauh lebih lumayan. Progresnya pelan banget guys. Progresnya pelan banget, tapi kayaknya sekarang udah agak lebih lumayan. Rumi itu lebih mau main sama Lilo. Terutama karena Lilonya itu bener-bener gak nyerang. Jadi, diantara semua kucing ya, menurut aku ya guys, yang aku pandang sekarang itu adalah yang energinya tuh bagus banget adalah Lilo. Sampai akhirnya Ruminya tuh mau main sama dia. Terus siapa lagi ya, Kira Udah? Pito. Pito, Om. Oh, Pito. Nah, kalau ini guys, Pito tuh memang anak yang paling gak ngerepotin, gak ada cerita, dan paling sehat. Aku gak tau ya sebenernya ya kondisinya bagaimana, tapi Pito itu sampai sekarang jadi kucing aku yang paling gak bermasalah. Kemarin semua kucing-kucing itu pada flu ya, cuman Lilo yang enggak, eh cuman Lilo. Cuman Pito yang enggak guys, gitu. Jadi bener-bener Pito itu gak ngerepotin sama sekali. Kira, Kira udah steril, terus berat badannya Kira, Kira tuh sekarang semok banget guys. Jadi makannya banyak, dan sekarang beratnya udah 3,6 kilogram. Setelah steril tuh ya, makin semok sekarang ya. Kira ini masih sayangnya cuman sama Lilo doang ya. Sama Lilo, sama aku sayangnya. Sama dadung. Kira tuh sayang banget sama dadung ya. Tapi Kira itu tidak sayang sama kakak-kakaknya. Pokoknya semua musuh ya guys ya. Hmm, udah. Iya, tuh. Udah, itu dulu deh ya cerita aku ya guys ya. Intinya adalah Om WP lagi berusaha keras. Aku lagi berusaha keras untuk kembali lagi update konten geng gemrot untuk kalian. Karena aku tahu kalian masih pengen ketemu dan dapat update ceritanya geng gemrot. Kalau ditanya kondisi aku aman-aman aja, enggak. Aku gak berada dalam kondisi yang baik-baik aja ya guys. Tapi lagi berusaha. Mohon dipahami pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja. Moga-moga aku bisa rutin lagi untuk posting cerita buat kalian di Youtube. Terima kasih banyak udah nonton konten ini sampai habis. Salam untuk semua bos budu dimana-mana. Sehat dan gembira. Saya Willy Priyokov. Pamit. Bye semuanya. Adaaah. Oh marah, marah.